Halo Sobat Gecomania, salam satu hobi Udah lumayan lama ya saya nggak upload, mungkin 4 harinan ya nggak upload video Karena ini ya teman-teman, di pasar burung itu, ini masih rawan ya, masih banyak razi ya Jadi dari pemikat itu yang datang ke pasar burung itu sedikit sekali Jadi mau upload burung atau mau unboxing burung itu bahannya yang nggak ada ya Karena saya pengen mengupload burung-burung yang jarang ada atau belum pernah saya unboxing Saya pengennya itu ya Cuman ini kata penjual ya, kata pedagang ini baru sulit burung datang ke pasar itu baru sulit Karena masih banyak razi ya ini Mungkin kalau teman-teman pengen request ya, pengen request di unboxing burung apa Silahkan komen di kolom komentar Nanti kalau burungnya ada saya unboxing di video-video saya ya Silahkan request aja, silahkan tinggalkan kolom komentar ya Tapi seperti biasa buat Sobat Gicomania yang belum subscribe di channel saya Bisa subscribe dulu channel saya supaya tidak ketinggalan video-video dari saya Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Sehat selalu dan banyak rejeki ya Ini sudah saya siapkan untuk sangkar pakan dan minumnya Ini sangkarnya cukup besar karena burungnya juga lumayan besar Dan uniknya burung ini ya, ini belum pernah saya unboxing Dan burung ini ya, ini buatan manusia Buatan manusia itu ciptaan manusia itu karena Bukan ciptaan ini ya, hidupnya ya Cuman silangan lah istilahnya Burung ini silangan Jadi kalau di alam itu tidak mungkin menemukan burung ini Ini silangan buatan manusia Silangan antara burung satu dan burung lain menciptakan satu burung ini Oke langsung aja kita unboxing burungnya ya Nah ini karena cukup rapat ini Kita gunting rafiahnya dulu ya Talenya kita gunting Biar gampang ambil burungnya Burung ini tertarik karena saya tadi ke pasar itu Suaranya kok unik banget ya Sehatanya burung ini silangan ya Hibrit, kalau tidak salah istilahnya ya Kita ambil aja burungnya Gede ini burungnya Mungkin ukuran sekitar 25 cm Nah ini, 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 ini Ini tiap burungnya bosku Bentar biar lihat wajahnya dulu ya Nah ini dia Ini burungnya sekilas mirip puter dan sekilas mirip derkuku Aduh, aduh Karena burung ini merupakan silangan ya Nah ini, ciri khas derkuku masih ada Ini, ada hitamnya ini Jadi burung ini silangan antara puter dan derkuku menciptakan burung ini Namanya apa ya? Apa kita kasih nama dekur ya? Dekukur puter 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 dekukur Pokoknya silahkan teman-teman kasih nama burung ini apa Yang pasti burung ini di alam tidak mungkin ada ya Karena burung ini silangan Buatan manusia Yaitu antara derkuku dan puter Ini lihat Warna sayapnya mirip derkuku ya Dan ukurannya mirip puter Kalau derkuku itu kecil Nah ekornya mirip derkuku juga Ini motifnya Nah kalau leher Sama bentuk kepala ini mirip puter ya Ini Volumenya Volumenya Ukurannya gede Jadi mirip puter Kita lihat Sayap Eh lihat ini punggungnya ini Nah ini punggung juga mirip-mirip Campuran kalau ini Campuran antara derkuku dan puter Jadi warnanya itu Coklat gelap ya Kalau ukuran jelas ya Ini ukurannya ukuran puter Jadi untuk body itu Dominan puter ya Kalau warna dari Dada ke bawah itu Dominan Derkuku ya Nah kalau wajah ini lihat Wajah ini wajah puter Tapi ada lehernya itu ya Garis lehernya mirip derkuku Milik derkuku Nah ini Dari depan Mirip puter teman-teman Untuk suara benar-benar unik Suaranya itu benar-benar Ya unik Campur aneh Tapi untuk Burung yang sering Atau bisa disilangkan Rata-rata burung Anggunan ya Banyak juga yang Menyelangkan antara Apa itu Kutut sama Deruk Terus puter sama Apa gitu Sering Menyelangkan antara Ayam sama Burung ya Atau Menyelangkan Kutilang sama Gelatek ya Nanti Panggilnya Gatil Gatil Bunyinya juga Gatil Gatil Gelatek Kutilang ya Kemudian kita bahas Harganya Saya beli burung ini Lumayan murah Cukup murah Harganya Rp40.000 Padahal sudah rajin bunyi ini Gak tahu Murah atau mahal Untuk teman-teman Silahkan komen di kolom komentar Apakah dengan harga Rp40.000 Itu murah atau mahal Silahkan komen di kolom komentar Nah kita masukkan dulu Biar teman-teman Tahu wujudnya Seperti apa Ini padahal sangkar nomor 2 ya Ternyata 2 pangkeringan ini Terlalu sempit ya Nah ini Coba kita majukan dulu pangkeringannya Ukurannya Puanjang ternyata Ekornya Puanjang ternyata ini Tapi ciri khas Anggunan itu Seperti ini ya Gak giras-giras banget ya Jadi dia itu Jinak-jinak lalat Rata-rata Burung anggunan itu Jinak-jinak lalat Gak giras banget Kita pindah Amperang keringannya Ke bagian tengah Biar ekornya ini Gak Gak ini ya Gak kena Ruci ya Karena ini Belum bunyi Nanti istahat Allah Kalau Sudah rajin bunyi Sudah lumayan gacor Nanti saya Upload videonya ya Saya upload suaranya Biar teman-teman Tahu ya Suara kombinasi Antara puter Dan Derkuku itu Suaranya seperti apa Biar tahu teman-teman nanti Kalau teman-teman Mungkin punya burung silangan Atau burung hibrid ya Disebutnya ya Silahkan komen di kolom komentar Burung apapun itu ya Yang gak ada di alam Saya pastikan burung-burung Seperti ini Gak ada di alam ya Ya Cuman manusia aja ya Yang merusak takdir ya Merusak takdir Menciptakan Burung jenis baru Oke mungkin segitu dulu Video kali ini ya Sekali lagi Buat teman-teman Yang mungkin Pengen request Burung apa Yang di unboxing Silahkan komen Di kolom komentar Cuman Jangan request ini ya Cendrawasi Gitu Waduh Saya carinya dimana ya Mumetnya bosku Cari yang Atau request yang wajar-wajar ya Insya Allah nanti Saya unboxing Terutama yang pernah Eh yang pernah Yang belum pernah Saya unboxing ya Yang sudah nyimak Channel saya Sudah lama Pasti tahu Yang belum di unboxing Apa aja Silahkan komen Di kolom komentar Oke segitu dulu Bosku Salam satu Wopi Bye-bye